Intro Beralik informasi lainnya saudara Memasuki hari keempat perhelatan Power Prof Riau 10 Cabang olahraga voli masih dalam babak penyisihan putra dan putri Ada 11 kabupaten kota yang ikut dalam cabang voli indoor Babak penyisihan cabang olahraga voli indoor Mempertemukan tim putri pekan baru melawan tim putri siak Pertandingan terlihat sengit Dan kedua tim saling berbalas mes untuk memperoleh poin Pada perhelatan olahraga Provinsi Riau ke 10 tahun 2022 Untuk cabang olahraga voli indoor yang digelar di Gor A Masih dalam babak penyisihan grup Dimana pada grup A putri terdiri dari Kabupaten Bengkalis Siak, Pekan Baru, Inhu, dan Kuansing Sementara di grup B terdiri dari Kampar, Inhil, Dumai, dan Pelawan Untuk grup A putra terdiri dari Rohil, Pelawan, Kampar, Dumai, dan Inhil Sedangkan grup B putra terdiri dari Inhu, Pekan Baru, Siak, Bengkalis, Kuansing, dan Rohul Jadi setiap hari itu kita mempertandingkan 5-6 partai pertandingan Baik putra maupun putri Sesuai dengan petugasan chemical meeting Bahasanya pertandingan pagi hari dimulai pukul 9 sampai dengan selesai Kekirakan setiap harinya malam itu dikirakan sampai dengan buku 11 Sekarang sudah mulai selesai penyisian atau bagaimana? Kekirakan sekarang ini babak penyisian sudah masuk pada hari keempat Mungkin ada dua hari lagi untuk babak penyisian Selanjutnya mungkin di hari kegelapan Itu dilanjutkan dengan partai semifinal Pada partai final cabar voli, penitian rencananya akan membatasi penonton Mengingat antusias penonton yang sangat tinggi Dari Kabupaten Kuantan, Singingi, Devi Hendrawan melaporkan